sudah lama saya ingin mereview sepeda 100 s2 milik saya ini saya beli waktu itu sekitar bulan 7 bulan 7 ini belinya jauh sampai kemampawah karena waktu itu stok sepeda di daerah sekitar Rampotiana itu khusus roadbag memang sedang kosong karena permintaannya banyak namun stok barang tidak ada akhirnya waktu itu yang ada di kemampawah akhirnya saya membeli harus kemampawah waktu itu saya beli dana harga Rp 6.730.000 ada beberapa yang sudah saya upgrade pertama wheelsetnya wheelsetnya ini awal aslinya itu bawaannya itu cukup berat ya akhirnya saya saya beli lewat sofi dari Cina impor dari Cina waktu itu harganya Rp 1.970.000 sama ongkir Rp 2.000.000 lebih sedikit itu sekitar 14 hari wheelset ini datang wheelset ini ringan ya lumayan untuk mengurangi bobot roadbag cukup jangkrik cukup jangkrik hanya berbahan aloi ya ini sekitar pemakaian 4 bulan nah ini adratnya tepi-tepinya ini sudah mulai terkikis oleh rem jadi kalau kita ngerim ini terkikis oleh V-break nya nih terkikis pelan-pelan tepi-tepi ulisit nah itu ini setelah pemakaian 4 bulan kemudian yang saya upgrade ini ban ban aslinya Kenda yang ini teman-teman kemudian Kwaeser lihat sudah saya upgrade menggunakan ban Ultrasport ukuran 700 kali 25 C kemudian yang saya upgrade lagi ini Suddennya Suddennya ini ya yang asli itu bawaannya memang cukup cuman untuk untuk kalau pemakaian berjam-jam lebih lama itu sakit 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 di di pantat kita ya jadi saya beli ini EC 90 ini cukup murah ini cuman Rp175.000 aja ada ya saya beli di Shopee langsung dari Cina kemudian yang sudah saya upgrade lagi ini ini saya tambah speedometer yang murah-murah saja diksa ada yang penting kita bisa mengukur kecepatan kita ini lumayan sudah pemakaian sekitar 3 bulan ini tidak ada kendala dan bisa untuk mengetahui berapa keden keden kita terus yang sudah saya upgrade ini satu lagi ini ini pada upgrade dari Shimano RS540 ini memang cukup berat berat ini kalau teman-teman yang lebih ringan lagi yang karbon yang punya itu sekitar Rp2.400.000an terus apalagi ya saya rasa itu saja yang saya upgrade oh iya ini karena sepeda ini untuk saiz tinggi saya saya rasa kekecilan karena terlalu kecil jadi saya ganti stem stemnya saya ganti yang murah-murah saja ini Rp50.000an saja ini di Tokopedia cuman manfaatnya sungguh luar biasa jadi tidak pegel pegel lagi ini merknya turun sah ini Rp50.000an cuman stemnya memang khusus MTB cuman ini agak aneh sedikit kan coba teman-teman lihat yang aslinya itu kan datar 10 derajat kalau yang ini 7 derajat 7 derajat nih 7 derajat ini lumayan untuk ukuran tubuh saya pas pas lah pas kalau untuk stiker kan aslinya ini ada biru-biru biru-biru cuman udah saya juting stiker saya dekal jadi yang warna biru-biru aslinya di S2 ini saya tutupi dengan warna hitam jadi tidak terlalu nampak jadi warnanya garam sangar gitu yang di dalam-dalamnya itu saya tutup juga ini sama putih jadi warnanya sangar teman-teman lihat ini biru aslinya saya tempel warna putih juga ini dalamnya atur satu lagi lupa saya ini ini sprocketnya sprocketnya karena di daerah Pontianak tidak ada kurang ada tanjak-tanjakan jadi sprocketnya saya kecilkan ini 12 25 8 speed ini lumayan lumayan tambah Rujiksu ini lonceng sekali ini penampakan dari jauh seperti ini 100 S2 yang saya miliki sudah 4 bulan hasilnya lumayan lah lumayan 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 karena saya ada satu lagi sepeda karbon memang ini cukup berat masih cukup berat ini mungkin kalau dirimbang masih 10 kg-an cuman ya waktu kita mengayu memang lebih berat dari sepeda yang saya miliki satu lagi nanti ke depannya akan saya review lagi sepeda saya yang satu lagi oke teman-teman terima kasih kalau ada komen atau saran boleh ditambahkan di link di bawah ini terima kasih sahabat gue salam olahraga tetap sehat tetap semangat